Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini, Mak Zaki mau berbagi resep Cara membuat saus barbecue ya bunda Kita racik sendiri, rasanya lebih enak Daripada beli yang instan ya bunda Ini cara bikinnya gampang banget Rasanya yang enak, bisa tahan Sampai berhari-hari ya bunda Cocok banget buat bakaran sosis Atau bakaran bakso Dan bisa juga buat cumi ya bunda Atau seafood lainnya, suki-suki juga bisa bunda Pokoknya dijamin enak banget Nah untuk itu, simak terus videonya Sampai selesai ya, tapi sebelum lanjut Videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan loncengnya, agar tidak ketinggalan Recep terbaru dari pohon makzaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Pertama-tama kita siapkan Sosis atau bakso ya bunda Disini saya pakai sosis jumbur Nah sosis ini sudah saya Tusuk menggunakan Sumpit yang kecil ya bunda, atau sumpit instan Karena kalau pakai tusukan Dan sate itu nanti bisa letoy Nggak kuat untuk diputer-puter gitu ya bunda Nah setelah itu Kita sayat-sayat seperti ini Agar dia nanti saat dibakar Matang sampai ke dalam ya Oh iya bunda, karena ini sosis besar Jadi kulitnya itu nggak perlu dibuang ya bunda Karena ini terbuat dari Kulit tahu atau kembang tahu ya bunda Jadi aman dikonsumsi ya Seperti ini Kita sayat-sayat Oh iya bunda maaf ya Ini sosisnya agak berair Karena ini tadi saya keluarkan dari freezer Ini udah suhu ruang ya bunda Jadi agak berair gitu Tapi nggak masalah ya Nah selain disayat-sayat Kalian juga bisa diulir Seperti ini Pelan-pelan dan hati-hati ya bunda Jadi kalau kita pakai Sumpit seperti ini Lebih enak ya bunda ya Mulirnya dan sosisnya pun Pegangannya kuat ya bunda ya Untuk tusuknya Setelah diulir Kemudian kita tarik ke bawah ya Untuk nariknya ini pelan-pelan Takutnya nanti sosisnya bisa rusak atau robek Maaf kalau kurang rapi ya bunda Saya kurang mahir Nah setelah selesai semuanya Kita akan bikin untuk saus barbequenya ya bunda Kita akan racik Nah disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya bunda Nah untuk perbandingan bahan-bahannya Semuanya 1 banding 1 ya bunda Nanti disesuaikan saja Disini saya ada 50 gram saus sambal Ada 50 gram saus tomat 50 gram kecap manis Dan 1 sendok makan oregano Nah daun oregano ini wajib ya bunda Kalau kita bikin saus barbequenya Semakin banyak semakin enak rasanya bunda Kemudian kita tuang dengan 50 gram margarin Nah margarin ini sudah kita cairkan terlebih dahulu ya bunda ya Kita tuang semuanya Kemudian kita aduk Aduk sampai tercampur merata ya bunda Oh ya bunda Oh ya bunda Kalau kalian tahu ini saus barbequenya benar-benar enak bunda Ini lebih enak dari kita beli instan ya bunda Nanti kalian wajib praktik di rumah ya Bisa untuk ide jualan juga buat bunda ya Pengen jualan sosis bakar atau bakso bakar ya bunda Karena kita bikinnya lebih ekonomis Rasanya juga mantep banget Mantep banget Ini saya colek tadi ya Maaf ya bunda Sebelum dibakar kita bisa oles-oles terlebih dahulu ya bunda Atau kalian mau olesnya saat bakar juga boleh banget Jadi terserah kalian ya Kalau saya suka dioles terlebih dahulu seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai ya Misalkan kalian pengen bikin yang versi manis Tinggal di skip untuk saus sambalnya ya bunda Jadi kalian tinggal memakai bahan yang lain saja Kecuali saus sambal ya Ini sudah selesai Kemudian ini siap kita bakar ya Siapkan alat bakarnya Jika kalian punya alat bakar seperti saya Jangan lupa diberi air pinggirannya ya bunda Agar alatnya ini lebih awet dan tidak cepat gosong ya bunda Karena api Kemudian pastikan untuk lubang hawanya ini Harus benar-benar muter ya bunda Karena ini merubah api gas menjadi hawa panas ya bunda Jadi nanti yang dibakar bisa matang sempurna Jadi tidak langsung ke api gasnya gitu ya bunda ya Dan ini aman banget digunakan Nah untuk permukaan grillnya jangan lupa sebelum kita gunakan Kita oles menggunakan margarin atau minyak terlebih dahulu ya bunda Agar lebih mudah dibersihkan Dan pastinya anti lengket ya bunda Untuk bakarannya ya Jadi tidak langsung nempel gitu sama objek yang kita bakar Kemudian kita bakar sosisnya Saat bakar ini kalian juga boleh Sambil dioles-oles lagi dengan bumbu barbecue nya ya Sampai Ketebalan yang kalian inginkan bumbunya Kalau saya sih suka bumbunya yang banyak ya bunda Dan medok gitu Jadi rasanya enak banget Nah ini udah mateng Dan ini siap kita sajikan ya bunda Nah ini dia sosis bakar yang sudah kita bikin ya bunda Cantik banget warnanya Kalau soal rasa sudah jangan ditanya lagi Ini beneran enak banget ya bunda Buat kalian yang pengen usaha sosis bakar atau bakso bakar Bisa banget pakai resep ini ya bunda Jadi bumbu barbecue nya itu enak banget Kita racik sendiri ya bunda Tidak pakai yang instan Karena yang instan itu kadang yang gak enak ya bunda Maaf ya Tapi ini menurut faktanya Jadi kalian selain rasanya yang enak Kalian juga bisa lebih hemat Karena ini bumbunya masih sisa banyak banget ya bunda Ini bisa untuk manggang berpuluh-puluh sosis mungkin ya bunda ya Ini rasanya enak banget Jadi misalkan sosisnya banyak Tinggal dikalikan resepnya saja ya bunda Kita akan cobain ya bunda Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget bunda Rasanya beneran enak banget ya bunda Udah pokoknya kalian jangan ragu-ragu Untuk buka usaha sosis bakar Atau bakso bakar dengan resep ini ya bunda Insyaallah dijamin untungnya banyak Dan kalian insyaallah juga Bisa laku keras ya bunda ya Jualannya ya Nah bunda sekian dulu ya Video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon masyaknya berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax